5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 2 selalu berhemat energi Subtema 3 energi alternatif pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan di pembelajaran kedua? Apakah warga di sekitar rumah kalian sudah menghemat energi adik-adik? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah adik-adik kita kemarin sudah belajar bagaimana kita harus menghemat energi Nah salah satu cara menghemat energi adalah dengan menggunakan energi alternatif Nah menggunakan energi alternatif ini adalah menggunakan sumber daya alam yang ada ya Di alam yang kita bisa manfaatkan yang bisa menghasilkan energi Contohnya ada matahari, ada angin, ada air Itu bisa kita manfaatkan adik-adik untuk pembangkit listrik tenaga matahari atau panas matahari Tenaga sel surya ya Lalu pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga air Nah pembangkit listrik tenaga angin Itu termasuk salah satu contoh energi alternatif yang bisa kita manfaatkan adik-adik Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi Nah kita mau cari tahu nih bagaimana ya cara dayu menghemat energi Yang pertama pastikan ukuran air yang diperlukan ketika air kurang kita perlu memasak kembali Hal itu juga boros energi Jadi pastikan dulu nih ukuran air yang kita perlukan adik-adik Ketika airnya kurang dan kita perlu memasak lagi itu termasuk salah satu boros energi adik-adik Jadi kalau bisa adik-adik harus mengetahui dan keluarga itu harus mengetahui Oh takaran air minum yang kita butuhkan itu seberapa Jadi jangan sedikit-sedikit masak air, sedikit-sedikit masak air Karena itu bisa boros energi gas adik-adik yang berasal dari gas bumi ya Karena kita pakenya LPG Nah LPG di dalamnya ada gas dan itu gas itu juga pengolahannya sangat susah adik-adik Itu juga boros energi Apalagi penggunaan gas LPG saat ini sangat banyak adik-adik masyarakat Semuanya menggunakan gas LPG Bisa jadi suatu saat itu akan terjadi kelangkaan Yang kedua cara dayu adalah gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak Jika wadah terlalu besar dan isi yang sedikit akan membuang energi lebih banyak Jadi kalau kalian memasak air di dalam panci itu sesuaikan antara isinya dengan wadahnya Jangan wadahnya besar tapi isinya sedikit adik-adik Kalau isi airnya sedikit dia gunakan panci yang kecil Lalu cara dayu yang berikutnya adalah Masak air dengan panci tertutup Nah air akan cepat mendidih jika ini panci ya Jika pancinya tertutup Saat tidak tertutup energi panas akan terbuang sia-sia Nah ini tadi cara dayu menghemat energi dalam kehidupannya sehari-hari Hal itu bisa kita contoh ya di rumah kita masing-masing Sekarang adik-adik amati lagi di lingkungan kalian Tuliskan fakta-fakta yang kalian ketemu ya Itu tentang kesadaran masyarakat dalam menghemat energi Kalian bisa bertanya kepada ketua RT ya Melakukan wawancara dengan ketua RT atau warga-warga di lingkungan rumah kalian Bagaimana cara mereka menghemat energi Apakah mereka sudah menghemat energi Nah ketika kalian mewawancarai Kalian bisa menemukan fakta-fakta yang ada Dan kalian bisa menuliskannya Nah hal-hal yang dilakukan masyarakat yang berhubungan dengan menghemat energi Contohnya mematikan lampu saat siang hari Untuk menghemat air bagaimana cara tetanggamu melakukannya Untuk menghemat bahan bakar bagaimana cara tetanggamu melakukannya Jadi kamu tulis tuh fakta-fakta yang kamu temukan adik-adik Nah minta bantuan orang tua untuk mengantarkan mungkin ke rumah Pak RT Atau ke rumah tetangga ya Untuk meminta izin wawancara Itu bisa kalian lakukan Lalu kalian berdasarkan fakta tadi Kalian bisa menuliskan Hal mana yang sudah baik Dalam hal mana yang belum baik Dalam menghemat energi Contohnya mungkin ada tetanggamu yang tidak menghemat energi Itu termasuk hal yang belum baik Kalian bisa tuliskan di kolom hal yang belum baik Jadi kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing Buatlah pertunjukan hemat energi Sesuai dengan masalah yang kamu temukan Nah jika warga di lingkunganmu masih banyak yang belum hemat listrik Buatlah pertunjukan tentang listrik Begitu pula air atau BBM Contoh-contoh yang bisa membantumu adalah Caranya dengan membuat poster adik-adik Nah adik-adik sudah belajar tentang poster ya Kalian bisa menggambar poster Dan kalian tempel nih Di lingkungan rumah kalian Nah disini sudah ada ya Matikan TV jika tidak ditonton Matikan lampu di siang hari Matikan keran air jika tidak digunakan Nah itu bisa untuk mengajak masyarakat di sekitar rumah kalian Untuk menghemat energi Itu tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 2 subtema 3 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi